Hai nama saya Sarutal Pahlevi saya dari asalnya dari Palembang Sumatera ya saya mengambil jurusan desain terus pindah menjadi jurusan lukis tahun 86 tapi saya akhirnya tertarik dengan seni grafis Nah itu bukan mayornya saya saya hanya mengambil minor seni grafis dan saya senang sekali dengan seni grafis yang proses kerjanya itu bertahap buat saya itu cocok sekali selain mengambil minor hanya dua semester terus saya ilmu seni grafisnya saya saya menimba sendiri terus saya residensi di Jepang tahun 70 eh tahun 2009 saya mengambil workshop Mokohanga cukil kayu versi tradisional Jepang jadi sangat kuno terus 2011 saya residensi juga di Amerika Vermont terus kemudian terakhir saya residensi di China Shenzhen di itu di Kwanlan gitu ya kita mau buat seni grafis juga nah gitu Oh ya saya juga selain selain sebagai seniman ya saya juga suka mengorganisir pameran jadi saya kita mengorganisir Jogja Mini Print Biennale yang sudah berlangsung yang keempat ya saya juga mengelola dengan di sini mereka print itu dengan istri saya jadi di sini studio saya di belakang ada studio grafis tapi kesarian disini ada ada banyak karya-karya print print making dan ada pameran tapi pameran tidak harus print making apa saja Hai 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 favorit saya adalah cukir kayu memang dari dulu memang saya sempat belajar cukir ya cetak dalam pada juga sempat Hai Aluminium Lito yang lain-lain tapi memang banyak cukir kayu terutama cetak satu warna cetak multi-plat dan cetak reduksi saya senang-senang sekali color warna saya berpain color jadi ada plat saya menggunakan pada waktu itu platnya semen macam-macam bisa MDF ada kadang triplek kayu yang untuk karya jadi Pak itu kita kita cukir dulu kita kasih cukir kita scroll kita kasih warna satu kali terdiamkan kering itu baru satu warna untuk mendapatkan warna lagi kita plat yang sama itu kita cuci bersih kita cukir lagi jadi untuk menyisakan warna yang setelahnya yang sebelumnya kita print lagi yang kedua jadi layer membuatkan layer lapisan warna kan sampai berkali-kali sampai warna yang kita inginkan mungkin puluhan kali atau berapa begitu berlangsung jadi sifatnya sering-sering kali itu sesuatu yang sifatnya terjadi begitu saja saya anggap kadang-kadang otomatis ya saya ketika saya ingin membuat karya saya siap alat-alatnya tenisnya ya seringkali itu apa yang ada di hadapan saya atau hal-hal yang dekat dia bisa keluarga keluarga saya anak saya istri saya adik saya kadang-kadang kakak saya tetangga saya tetangga rumah teman-teman seniman ya sering juga bukan cuma manusia ya kadang alam ya alam-alam tapi biasa alam-alam saya 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 butuh sesuatu yang sifatnya empirik saya kenal saya ada persinggungan pengalaman ya itu saya susah sekali kalau yang sifatnya saya tidak tahu saya menghayalkan itu ya walaupun saya baca-baca kesannya susah sekali saya kira ya saya butuh sesuatu yang empirik itu aja jadi saya suka yang intim sesuatu yang sifatnya intim baik itu manusia ataupun alam gitu ya alam apapun sebuahnya yang itu nah karya yang di lagi dipamerkan di ase-hues yang apa ya pameran virtual itu itu seri dari itu tahun kalau enggak saya saya bikin tahun 2009 ya itu seri dari ya itu ring road ring road itu jadi tempat tinggal saya itu kan hanya beberapa meter dari dari jalan besar lintas itu besar ya jalannya kan sibuk sekali banyak kendaraan besar saya waktu itu sering jalan pagi gitu loh olahraga terus sepeda saya nikmati aja tiba-tiba kok ini menarik juga nih saya garap ini kan kesannya ngeri juga sih jalan itu sebenarnya kalau kita nyebrang itu sebenarnya kita ada perasaan ngeri tapi ya tapi mata seniman kan kadang lihat visual yang menarik disana itu ya saya garap saya gambar mobilmu apa kendaraan yang pasti kendaraan gede-gede kan itu kan mereka dari subuh gitu loh sudah ada gitu ya kurang lebih itu yang saya gambarkan abone olahraga